Karena dia udah biasa dari latar belakang miskin kan? Artinya udah siap. Jatuh pun siap, bangun pun siap. Makanya selalu buka mata. Hai Sobat Aji, Adi Yulia masih ada di Krishna oleh Bali Youtube Channel. Dan kali ini kita masih akan mengikuti keseruan Aji Krishna. Nah pada kesempatan hari ini, Aji Krishna diundang oleh CNBC Indonesia untuk menjadi salah satu narasumber dalam acara kelas vokasi. Buka mata vokasi pariwisata. Nah dari judulnya udah keren banget ya Sobat Aji ya. Nah jadi hari ini Aji tidak sendirian karena nantinya ada keynote speech-nya itu dari Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Bapak Sandiaga Uno. Kemudian akan ada sambutan juga dari Bapak Wayan Koster. Dan nanti Aji akan ditanya-tanya terkait dengan kelas vokasi. Penasaran gak sih tentang apa aja itu dan seperti apa Aji akan menjelaskan bersama dengan audiens yang ada di Unfire Resorts Bali? Ikuti keseruan Krishna oleh-oleh Bali Youtube Channel. Jangan kemana-mana ya. Ciao ciao! Aji, pagi ini kita sudah ada di Anfaya untuk acara dari Kemendikbud. Bagaimana persiapan Aji? Wah, Aji selalu sangat siap. Iya, tidak pernah gak siap. Oke, berarti sekarang kita akan siap-siap. Kita bangun dari jam 7 loh. Ke acara pasar murah. Wah, enak loh. Tempat duduk ini. Ya ini keren loh Aji tempatnya sekarang. Ini sesuatu banget nih, ini harus dibuat. Iya. Aji tempatnya. Aji tempatnya. Tengah jam semek untuk para peteng yang telah ajar disini dan juga para sumber, selamat datang di sebuah spokasi hasil kerja sama Kementerian Pendidikan dan Kementerian Republik Indonesia. Direkturak Minras Dudi dengan CMBC Indonesia. Ini jalan disampaikan ya, Mas Aji ini kayak beli Aji ya? Aji. Aji ya Pak? Ini rasanya, siapa saya gak kenal gitu ya? Kalau yang di jalanan agar rami-rami tuh ya, itu pasti Aji nih gitu ya. Jadi dari Krishna ya, nah ini rasanya kalau ke Bali, gak ke Krishna, ya itu salah berarti abangnya. Udah ditaruh di dekat bandara, di talon bandara juga. Ya rasanya nih, kita rasanya mendapatkan kesempatan untuk menampilkan produk-produk asli kita yang dengan harga yang tidak terlalu beca dengan harga pasar gitu ya, dan tempatnya nyaman gitu ya. Dan kita mendapatkan fasilitas pelayanan yang juga luar biasa, gak ada pilihan. Kalau ke Bali pasti makanya pasti ke Krishna. Tuk tangan dulu ya Pak Jika. Kita langsung saja panggilkan owner dari Krishna Bali Igus Igura Anong kepada Aji, kami berkelasnya untuk naik ke tas panggung. Dan kita akan saksikan juga video ini terkait dengan aktivitas dari Aji, selama Maret 2021 ya Aji, ya ini tetap menunjukkan eksistensinya. Tepuk tangan dulu ya, semangat. Biar gak serius ya, karena terlalu serius. Ya kalau bicara masalah jatuh bangunnya ya di bisnisnya Aji, apa ya? Karena Aji udah biasa dari latar belakang miskin ya. Artinya udah siap. Jatuh pun siap, bangun pun siap. Makanya selalu buka mata. Artinya saya tuh kerja boleh dibilang, gak kenal istirahat. Tidur siang aja gak pernah. Tidur siang gak pernah. Karena kalau tidur siang, melihat pembantu lagi kerja, melihat karyawan lagi kerja, ada rasa gak enak. Ada rasa enak-enak kecuali lagi gak enak badan, itu pun saya izin sama pembantu bahwa Aji butuh istirahat. Nanti kalau ada tamu, tolong kasih tau. Itu pun kalau lagi gak enak badan. Tapi kalau lagi sehat-sehat seperti ini, gak mungkin istirahat. Artinya apalagi tidur siang ya. Artinya gini, proses Krishna itu cukup panjang. Kalau Krishna itu sebenarnya, Krishna yang paling cepat ya. Sebelum Krishna itu yang prosesnya panjang. Artinya jatuh bangun. Sebelum Krishna, kita kerja sama orang. Nah kebetulan saya pertama kali kerja dan tidak pernah bekerja di tempat lain adalah di konveksi. Nah setelah itu, tahun 94, tahun 90, kita bekerja sama orang. Sampai 94, buka konveksi. 94, kita pisah. Nah 94 itu proses untuk membesarkan konveksi, cok konveksi itu gak mudah. Itu dengan modal sepeda motor Honda 70, kita keliling mempromosikan konveksi. Itu 6 tahun baru kita mulai menuai hasil. Karena sebelum itu kita jadi pedagang ngacung di pasar seni. Nah waktu jadi pedagang ngacung itu, kita memang namanya juga konsilasi. Namanya juga kita jadi ngirim barang ke masing-masing pasar seni atau apa. Kita kan pembayarannya kan konsilasi, titip. Kadang-kadang barang itu kita udah habis, tapi belum dibayar gitu. Nah itulah beratnya konsilasi kan. Akhirnya tahun 2000, konveksi kita mulailah punya nama kan. Karena satu-satunya konveksi di Bali itu adalah, yang nomor satu adalah Siddhartha. Tapi setelah tahun 2001, 2006, baru konveksi saya, namanya cok konveksi itu baru mulai punya nama. 2007, 2006, 2007 itu dua konveksi terkenal di Bali. Yang pertama adalah cok konveksi, yang kedua adalah Siddhartha. Tepuk tangan buat semuanya. Karena kalau Krishna, saya pikir kalau Krishna sampai bulan 9 gak buka waktu itu, Krishna udah dinyatakan Pak Hilip. Untungnya, saya sebagai owner, cepat bangkit. Cepat bangkit, di bulan 5 saya putuskan berkebun. Berkebun ke Bali Utara, awalnya sih untuk, apa ya, mengurangi stres. Bulan 5 saya berkebun di Bali Utara, dan sempat dibully oleh teman-teman. Masa seorang pengusaha, Ajik Krishna Oleh, mau berkebun. Nah setelah berkebun, itu bulan 5, ternyata proses panen kacang itu 3 bulan. Tanam kacang bulan 5, bulan 8 udah panen. Bulan 8 panen, nah disitu ternyata hasil panennya bagus. Dan waktu panen, Bu Gubernur juga hadir, Pangdam juga hadir, Bupati juga hadir. Artinya dengan kehadiran Bupati, Pangdam, dan Gubernur, memotivasi buat saya untuk semangat untuk turun ke pertanian. Kebetulan juga Sababai, Sababai juga kan memang pertaniannya, perkebunan anggurnya di Bali Utara. Itu memang wilayah kelahiran, nah disitu memang anggur merah, anggur hitam, dan anggur hijau disitu. Akhirnya saya bertani, saya terinspirasi sama dari Sababai, karena dari dulu berapa kali jadi narasumber selalu ketemu ibu, dia mengangkat para petani yang disitu. Nah akhirnya di maksa pandemi itu, akhirnya di turun, berkebun, dan di bulan 8 panen, nah setelah panen, saya berpikir, hasil panennya bawa kemana? Disitulah saya timbul tumbuh pemikiran, Udah, kenapa saya nggak produksi aja? Akhirnya produksi bulan 9. Produksi bulan 9, bulan 10 kita launching, namanya kacang ajik. Ternyata begitu dijual kacang ajik, sekarang penjualan paling best seller di Krishna itu kacang ajik. Bukan karena nama ajik, tetapi karena memang produknya juga rasanya juga enak. Artinya gini, di masa pandemi ya, buat teman-teman semua, kita tuh banyak inovasi dari berkat pandemi. Boleh dikatakan kalau dulu waktu pandemi, bulan 6 ke bawah itu saya stres. Tapi sekarang saya berpikir begini, pandemi itu membawa berkah buat Krishna. Artinya banyak inovasi yang saya buat di masa pandemi. Contohnya, kacang ajik, bakvia ajik, bayi susu ajik, terus yang baru kemarin, bertepatan dengan ulang tahun saya kemarin, tanggal 5 Maret 2021, bertepatan dengan ulang tahunnya saya, dibuka Deli Krishna Bakery, yang dipunuh guru. Dibu tangan buat semuanya. Bayangkan ya, di masa pandemi loh, kan orang Bali bilang anak buduh, orang gila yang bisa ekspansi ya. Artinya Krishna di masa pandemi, melunching Deli Krishna Bakery, yang baru sekarang ada 3 varian. Yang satu adalah Bali Banana Crispy, yang kedua adalah Bali Cake, yang ketiga adalah Bali Spiku. Dan di situ, bukan hanya pencitraan, saya tahu betul bagaimana sih proses cara membuat kacang, bagaimana sih proses cara buat Bali Banana Crispy, bagaimana proses buat bayi susu, saya 90% tahu. Karena saya sebagai owner harus serba tahu, sebelum saya mengarahkan menjadi narasumber di mana-mana. Kalau kesiapan Krishna, memang dari bulan kemarin ya, dari kebutuhan kan beberapa menteri, sudah datang termasuk Pak Wisnu Tama, Sandiaga Uno, kalau dari segi SOP protokol kesehatan, Krishna sudah sangat siap. Bahkan pertengahan bulan April ini, kita akan bekerjasama dengan Doni Monardo, nah nanti buat Bapak dan Ibu, kalau nanti ke Bali, atau saudara yang datang ke Bali, antigen gak usah jauh-jauh. Di seluruh outlet Krishna ada. Nah ya, artinya, iya, Krishna itu serba ada. Artinya, bagaimana membanyakan customer yang datang ke Krishna itu, gak harus antigen di bandara. Di Krishna itu bisa antigen. Dan drive-thru. Iya, gak usah turun. Nanti gak usah turun. Pokoknya kalau ke Krishna, kalau yang tidak mungkin anak kecil atau apa gak mau turun, cukup di mobil aja, udah antigen, udah tinggal nunggu hanya 20 menit. Atau langsung, begitu antigen langsung ke bandara. Nanti tinggal di print, tinggal dikirim. Artinya, itu kerjasama kita dengan Doni Monardo untuk dari, untuk SOP protokol kesehatan untuk vaksin ini. Nah makanya, sedangkan untuk Krishna sendiri, setiap hari pegawai Krishna kurang lebih, yang sekarang udah mulai bekerja, 2.000 karyawan, itu sudah hampir 80% sudah vaksin. Sudah vaksin. karena, contohnya yang jadi ukuran di Bali itu adalah bandara dan Krishna. sering tahu, Haji, apakah memang, harus ya kita sebagai pengusaha itu, memilih, bagaimana karyawan itu di, nomor 2, selain Tuhan yang pertama, nomor 2 itu karyawan yang membantu kita untuk menjadi, kalau orang bilang, nampaknya sukses, dan menjadi kesan ini. Jadi, apapun yang terjadi, tetap kita mikirkan dulu kesejahteraan karyawan. itu yang pertama, terus yang kedua, dengar-dengar, Haji, selain dari, bakeri ini, kau boleh tahu, kapan ini, lonceng minyak, air bagian ini. Jadi, kita lagi tunggu-tunggu nih, kenapa? Di masa pandemi ini kan, semua mencari solusi untuk sehat, drive-thru, untuk di tempat Haji, sudah dilakukan. kemudian yang kedengaran akan membantu kita menjaga kesehatan, kapan ini, terima kasih. Selama pandemi ini sampai sekarang, saya minta data ke seluruh manajer saya, tolong data karyawan yang sudah berkeluarga, yang ekonominya betul-betul susah. Karena kan karyawan tidak semuanya susah, ada beberapa yang tidak bisa makan, tapi rata-rata 95 persen karyawan itu cukup makan. Tetapi ada beberapa yang betul-betul susah ekonominya, terutama yang punya anak. Yang terutama yang punya anak, dan yang kedua yang tidak punya lahan pertanian. Nah, di situ saya punya outlet, 32 outlet. Seluruh outlet itu mendata karyawan yang betul-betul ekonominya susah. Nah, di situ saya diam-diam datang. Saya beberapa kali ini, sampai dari pandemi ini, dari bulan Maret sampai sekarang ini sudah hampir setahun, mungkin yang saya kunjungi karyawan saya sudah lebih dari 200 karyawan, tanpa pengetahuan karyawan. Begitu saya datang, karyawan itu semua terharu. Semua pada nangis. Karena dia kaget. Ada owner-nya datang kan? Tujuannya saya datang, saya ingin memberi motivasi melihat keadaan rumah tangganya dia, keadaan ekonominya. Tujuannya membantu. Nah, kalau yang susah, kita betul-betul bantu. Ada tambahan lah dari saya sebagai owner, saya ada tambahan di situ. Nah, sering sekali terjadi, begitu kita ke rumah karyawan, kan banyak ekonominya yang susah, yang punya anak atau apa. Dan ada lagi orang tuanya atau keluarganya, ada yang lumpuh, ada apa. Dan akhirnya biaya intertin kita yang targetnya kita menjengok karyawan, satu karyawan itu targetnya 2 juta, akhirnya memegak menjadi 5 juta. Karena kan orang tuanya lumpuh lah, ada yang kena polio lah. Makanya Krishna itu setiap bulan itu ya, untuk ke karyawan itu ya, 50 juta itu habis. Untuk bisa datang ke karyawan itu. Bahkan bisa lebih. Kemarin aja ada yang, saudaranya kanker payodara, ada yang gak punya rumah sama sekali, kita hanya bedah rumah. Dan kalau saya turun itu udah, apa ya, pengeluaran kita semakin tinggi. Nah, makanya di situ bukan hanya karyawan aja yang kita kunjungi. Itu tampak sempat tahun karyawan lho. Saya tiba-tiba datang, saya minta alamat, begitu saya ke Singarja, saya cari daerah Singarja. Begitu saya ke Rangasem, misalnya tadi daerah yang asli Karangasem. Sementara abis ini, saya ke negara ketemu dengan para UNKM. Nah, di situ saya akan mengunjungi juga beberapa karyawan, tapi tanpa sepengetahuan karyawan. Saya ingin ngasih surprise, bagaimana sih keadaannya. Kalau saya kasih tahu, pasti karyawan siap-siap kan. Beli minum lah, atau apa, kasihan dia. Dan supplier juga. Beberapa supplier ajak duduk bersama. Bagaimana keadaan ekonomi di saat pandemi ini. Bagaimana pembayaran supplier. Pembayaran Krishna terhadap supplier. Namanya situasi begini, pasti agak pembayaran juga akan dibagi. Tapi rasanya sih, enggak sampai susah-susah banget supplier. Tapi kalau ada yang emergensi, sifatnya sakit atau apa, kita punya perlakuan khusus. Itu kan emergensi. Harus dengan catatan bersurat. Artinya, biar ada, untuk misalnya ada pertanyaan dari UMKM yang lain, kan biar bisa kita jawab. Yang kedua, pertanyaan yang kedua, saya akan melaunching minyak. Kalau enggak salah, kita bulan Mei. Mudah-mudahan tidak ada halangan. kita akan melaunching namanya Minyak Ajik. Nah, itu kita akan launching di bulan 5, tinggal menunggu BP POM. Ijin selesai, kita langsung launching. Ijin selesai, itu dia tadi keseruan yang bisa kita saksikan langsung. Dimana Ajik Krishna memberikan pemaparan dan sedikit cerita pengalaman beliau untuk membangun Krishna oleh-oleh Bali. Semoga nantinya, untuk Sobat Ajik yang ingin bertemu dengan Ajik, bisa mengikuti juga seminar-semenar lain yang didatangi oleh Ajik Krishna. Dan semoga video ini akan memberikan manfaat juga, memberikan inspirasi dan motivasi untuk teman-teman, terutama yang bergerak di bidang pariwisata. Tetap semangat, semoga nanti dibukanya pariwisata ini juga dapat memberikan dampak yang positif untuk kita semua. Setelah ini Ajik akan kemana dan video selanjutnya akan kemana aja. Saksikan terus Krishna oleh-oleh Bali YouTube channel. Jangan lupa untuk follow juga Instagram kita ya, Krishna oleh-oleh Bali. Adi Yulia dan tim, pamit dulu. Chau, chau. Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax